Ya tadi sudah kita dengarkan sedikit cerita dan pengalaman daripada Ayahanda Haji Merzuki Hakim Selanjutnya kita langsung saja pada pembacaan Dalai Ilul Khairat Namun sebelum itu perlu kami jelaskan apa itu Dalai Ilul Khairat Barangkali kita ini sering mendengar nama atau disebut Dalai Ilul Khairat Tapi kita jarang mendengar sejarahnya apalagi kita mengetahui tentang makna Fadilat yang terkandung dalam Dalai Ilul Khairat Semua sudah ada kitabnya kan Ini cetakan, cetakan kami sendiri yang mencetak Karena ada beberapa koreksian yang kami anggap perlu untuk dikoreksi Dan insya Allah ini sudah mendekati sempurna Meskipun ada sedikit yang perlu dikoreksi lagi Insya Allah kami akan terbitkan lagi penyempurnaannya Dalai Ilul Khairat Dalai Ilul Khairat ini secara makna bahasa Dalai Ilul Khairat Dalai Ilul itu jamak daripada dalil Dalil itu kata orang Arab petunjuk Arah Orang kalau tidak ada arah atau petunjuk Untuk pergi ke satu tempat itu biasanya berputar-putar Atau kesasar Jadi Dalai Ilul Khairat Yaitu petunjuk-petunjuk Jadi tidak satu petunjuk saja Banyak sekali petunjuk-petunjuk Banyak sekali bimbingan-bimbingan arahan-arahan Al-Khayrat itu kebaikan Kebaikan itu banyak sekali Banyak sekali kebanyak kebaikan-kebaikan Itu makna daripada bahasa Jadi Dalai Ilul Khairat itu banyaknya petunjuk-petunjuk Kebaikan-kebaikan Jadi Dalai Ilul Khairat ini Apa? Dalai Ilul Khairat ini adalah kumpulan seluruh salawat-salawat yang ada di muka bumi Jadi kalau orang sudah mengamalkan Dalai Ilul Khairat Dia sudah mengamalkan semua salawat-salawat yang ada di muka bumi ini Dalai Ilul Khairat itu mengumpulkan salawat yang Daripada maksurat Daripada salawat-salawat Nabi Nabi kata Kalau orang membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi Sayyidina Muhammad Baginya syafaat Orang kata Barang saya dalam hadis Allahumma rabbahadhi da'u'atittamahu salatil qaimah Ati Sayyidina Muhammadin al-Fadilah Muhammadin al-Wasilatul Fadilah wa syaraf wa daraita rafi'ah Dia akan mendapatkan syafaat Banyak sekali hadis-hadis Nabi Yang mengajari kita tentang bagaimana cara kita bersalawat Sigat dalam salawat Semua yang diajari Nabi kita bersalawat ini sudah ada di dalam Dalai Ilul Khairat Di dalam Dalai Ilul Khairat ini ada salawat Sayyidina Ali Ada salawatnya Syekh Abdul Qadir Jailani Salawatnya Imam Hassan Al-Basri Ada salawatnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i Imam Ahmad Al-Badawi Imam Ibrahim Ad-Dasuki Seluruh wali-wali Dia punya salawat Salawatnya sudah ada di dalam Dalai Ilul Khairat Salawatnya Imam Shafi'i ada di sini Salawatnya Imam Ghazali ada salawatnya di sini Jadi salawat ini Kumpulan salawat Semenjak 500 tahun Jadi dikumpulkan dari masa Rasulullah Sampai 500 tahun Daripada ulama-ulama besar Dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Jazuli Bagaimana sejarahnya Sejarah Dalai Ilul Khairat ini bermula Daripada seorang Imam besar Bernama Abi Abdillah Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Obakar Al-Jazuli Nama dia Muhammad Orang Arab itu kalau menamai anak itu mudah singkat Muhammad Bila mana dia punya anak Anaknya Abdullah Maka disebut Abi Abdillah Abi Abdillah bapaknya Abdullah Nama beliau Muhammad Bapak beliau Sulaiman Kakeknya Abu Bakar Al-Jazuli dari kampung Jazulah Jazulah ini satu kampung Yang terletak di Maghribi Kalau sekarang orang sebut namanya Maroko Maroko itu sudah masuk Afrika Afrika Perbatasan dengan Spanyol Jadi kalau orang Maghribi Orang Maroko itu mau ke Spanyol Itu tinggal naik kapal nyeberang sampai Jadi Abi Abdillah Muhammad Ibn Sulaiman Al-Jazuli Ini seorang ulama besar Ulama besar terkenal di Masyrik Di Maghrib Di Timur Di Barat terkenal Sampai suatu hari Imam Jazuli ini Dalam satu perjalanan Ingin sholat Ada riwayatnya sholat zuhur Begitu singgah di satu perkampungan Di situ ternyata Ada sumur Tapi tidak ada timba Kalau handa akba udu Perlu dulu orang mencari timba Karena tidak ada timba Tidak ada ember Lalu berkelilinglah Imam Jazuli Kesana kemari mencari Mencari bantuan Karena ingin Berwudu Ketika itu dia berjumpa Dengan seorang anak kecil Budak perempuan kecil Dia tanya Paman Handak apa Pian Ujar Imam Jazuli Saya ingin berwudu Mencari ember Timba Siapa engkau Saya Jazuli Oh Imam Jazuli Imam Jazuli Imam Jazuli Yang terkenal Di Timur Dan Barat itu Iya kata Imam Jazuli Kurang lebih begitu Masa sekelas Imam Jazuli Mau salat saja Tidak ada ember Tidak bisa Itu kan ada airnya Iya kata Imam Jazuli Ada airnya Tapi airnya dangka Masa sekelas Imam Jazuli Air saja tidak bisa diambil Tanpa ember Sudah sini aku ajari Ini anak kecil Ujar kata Imam Jazuli Ini Masa aku diajari Anak kecil Sini Kata anak kecil Kata Kata anak itu Apa kata anak itu Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Adada Mayamshi Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Allahumma salli Ala man Kana Iza Masya Fil Barri Al-Akfar Ta'alaqatil Wuhuhu Shubi Adhyalihi Tus Tus Meludah Anak itu Ke Sumur Itu Apa yang terjadi Gerjek 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 Air itu Naik 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 Sampailah Kemuka Sumur Tepi Bibir Allah Ini anak Kecil Anak Anak Begitu Dibacakannya Salawat Diludahinya Naiklah Air Itu Kenapa Karena Dibacakan Salawat Tapi Siapa Yang Membacakan Salawat Kalau Kita Bacakan Salawat Ada Perubahan Apa Diludahi Biar Diludahi Ada Perubahan Apa Takjub Imam Jazuli Bagaimana Mungkin Anak Kecil Kalau Dia Bacakan Salawat Dia Ludahi Itu Air Yang Tadinya Dangkal Menjadi Banyak Berlimpah Takjub Imam Jazuli Dia Berwudu Selesai Berwudu Dia Salat Di Dalam Hati Imam Jazuli Aku Ini Alim Aku Ini Hebat Aku Ini Sudah Terkenal Dimana Mana Tapi Masa Aku Kalah Dengan Anak Kecil Ini Aku Harus Cari Tahu Apa Ini Rahasia Anak Kecil Ini Lalulah Imam Jazuli Bertanya Selesai Salawat Dia Tanya Siapa Engkau Kata Anak Perempuan Itu Kada Perlu Tahu Siapa Ulun Ulun Ini Orang Biasa Biar Lebih Terkenal Hebat Kata Imam Jazuli Bersumpah Aku Bersumpah Aku Tidak Akan Pulang Kecuali Aku Tahu Rahasianya Engkau Ini Punya Karamah Engkau Ini Punya Kemuliaan Aku Ini Imam Besar Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Masa Anak Kecil Aku Kalah Aku Harus Tahu Kata Anak Kecil Itu Wahai Imam Jazuli Sekiranya Tidak Engkau Yang Meminta Aku Tidak Akan Memberitahunya Kata Anak Itu Wahai Imam Jazuli Tidak Ada Yang Kubaca Tidak Ada Yang Kuk Amalkan Semenjak Aku Bangun Daripada Tidur Sampai Tidur Lagi Melainkan Bibir Ku Selalu Basah Dengan Salawat Ini Aja Salawat 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 Sampai Punya Karamah Sampai Punya Maunah Lalu Imam Jazuli Imam Jazuli Bersumpah Apa Sumpah Imam Jazuli Kalau Aku Pulang Ke Rumah Aku Tidak Akan Keluar Rumah Lagi Aku Tidak Terima Tamu Aku Tidak Lagi Mengajar Aku Khusuk Khusus Khalwat Khalwat Berdiam Di kamar Selama Berapa Tahun Empat Belas Tahun Tidak Keluar Kecuali Keperluan Salat Jumat Pulang Kemana Lagi Keperpustakaan Dia Kumpulkan Semua Salawat Aku Tidak Keluar Kecuali Aku Mengamalkan Salawat Lalu Dari Berkat Itulah Maka Empat Belas Tahun Salawat Ini Hadir Salawat Ini Muncul Namanya Dalailul Khairat Wasyawariq Anwar Itu Asli Judul Kitabnya Dalailul Khairat Wasyawariq Anwar Nah Dikumpulkan Semua Hadis Hadis Nabi Tentang Salawat Ada Dalam Sini Semua Salawat Para Imam Ada Disini Para Sahabat Ada Disini Salawat Wali Wali Besar Ada Disini Semenjak Semenjak 500 Tahun Salawat Yang Ada Dikumpulkan Dalam Dalailul Khairat Ditulis Oleh Imam Jazuli Setelah Ditulis Digulung Lalu Diletakkan Di Angin Angin Tulis Lagi Letakkan Di Angin Angin Tulis Lagi Letakkan Di Angin Angin Kan Dulu Orang Ada Tempat Angin Angin Lobang Lobang Itu Ditulis Disimpan Ditulis Disimpan Ditulis Disimpan Imam Jazuli Mengamalkan Selama 14 Tahun Apa Yang Dia Tulis Dan Dia Amalkan Itu Dua Kali Khotam Setiap Hari Dua Kali Khotam Setiap Hari Nah Dibaca 14 Tahun 14 Tahun Dikhaluatkan 14 Tahun Itu Dibaca Dua Kali Khotam Dalailul Khairat Ini Ini Yang Kita Temui Hari Ini Kan Ada Hizib Namanya Hizib Hizib Itu Bahagiannya Dipotong Potong Lalu Dijadikan Seperti Hari Hari Senin Hizib Senin Hari Selasa Hizib Selasa Hari Rabu Hizib Rabu Hizib Hari Kamis Hizib Kamis Hari Jumat Hizib Jumat Hari Sabtu Hizib Sabtu Hari Ahad Hizib Ahad Hari Senin Ada Lagi Namanya Senin Awal Senin Akhir Senin Pertama Senin Kedua Maka Kalau Dibaca Rampung Khotam Dalam Seminggu Siapa Yang Membuat Membahagi Itu Itu Adalah Penerus Daripada Imam Jazuli Bukan Imam Jazuli Imam Jazuli Itu Tidak Membagi Apa Apa Ditulis Dikumpulkan Dari A Sampai Z Lalu Ulama Ulama Yang Lain Kalau Ini Dibaca Duduk Nya Dua Jam Paling Cepat Kalau Mau Khotam Duduk Kalau Orang Cepat Baca Sejam Sejam 20 Menit Atau Sejam 10 Menit Itu Paling Cepat Sudah Kecepatan 110 Kilometer Perjam Ada Bisa Lagi Dicepat Cepat Itu Paling Paling Cepat Kalau Malam Ini Dapat Disuruh Menghatam Malam Ini Subuh Kita Pas Salatu Khairu Minan Naum Bulikan Nah Jadi Salawat Dalailul Khairat Ini Luar Biasanya Diamalkan 14 Tahun Lalu Imam Jazuli Mulai Menerima Murid Murid Pertama Abdul Aziz At-Tubak Daripada Abdul Aziz At-Tubak Inilah Menyebar Dalailul Khairat Ini Dan Tidak Lama Setelah Itu Ada yang Mengatakan 14 Tahun Ada yang Mengatakan 16 Tahun Setelah Itu Beliau Wafat Wafat Imam Jazuli Udah Imam Jazuli Ini Kan Kelahiran Beliau Itu Kelahiran Beliau Itu Orang Marakesh Namanya Marakesh Lalu Beliau Menuntut Ilmu Menjadi Ulama Di Kota Namanya Fes Jarak Marakesh Dengan Fes Itu Ada Sekitar 10 Jam 10 Jam Ibaratnya Imam Jazuli Lahir Di Banjar Martapura Misalnya Alim Besar Jadi Ulama Di Samarinda Misalnya Ini kan Jauh Jaraknya Begitu Wafat Dimakamkanlah Di Samarinda Apa Yang Terjadi Ini Coba Lihat Orang Orang Yang Mengamalkan Dala Ilul Khairat Orang Yang Mengamalkan Salawat Itu Semuanya Wafatnya Matinya Dimuliakan Oleh Allah Semuanya Dimuliakan Oleh Allah Buktinya Imam Jazuli Setelah Wafat Dala Ilul Khairat Tersebar Dimana Mana Orang Datang Kepada Makam Imam Jazuli Mengambil Tabaruk Mengambil Berkah Semakin Banyak Semakin Banyak Tersebar Dimana Mana Imam Jazuli Orang Banjar Tapi Terkenalnya Di Samarinda Orang Banjar Ini Orang Banjar Banyak Dilatangi Orang Ini Orang Harus Dipindah Kuburnya Ke Banjar Nah Karena Aslinya Orang Banjar Ini Ibaratnya Imam Jazuli Orang Banjar Jadi Imam Jazuli Ini Orang Aslinya Adalah Marrakesh Lalu Terkenal Di Fes Kata Orang Marrakesh Kada Bisa Ini Orang Fes Harus Menyerahkan Jasad Imam Jazuli Untuk Ditanam Di Marrakesh Lalu Terjadi Perdebatan Perdebatan Pertengkaran Konflik Kalau Kada Mau Kami Ambil Kami Bongkar Kuburnya Lalu Sampai Pada Akhirnya Ya Sudah Kalau Anak Dibawa Bawa Angkut Aja Lalu Dibongkar Kuburnya Begitu Dibongkar Ini Masa Rentang 44 Tahun Setelah Wafatnya Imam Jazuli 44 Tahun Begitu Dibongkar Apa Yang Terjadi Tercium Aroma Harum Dibongkar Dibongkar Lagi Jasad Masih Ada Dibongkar Lagi Kabalanya Petinya Masih Utuk Dibongkar Lagi Kain Kain Kafannya Masih Bersih Bahkan Ketika Mau Diangkat Itu Salah Satu Daripada Kulit Imam Jazuli Ini Buka Dibuka Dibuka Seperti Kemarin Dikuburkan Masih Basah Air Wuduk Seperti Ditanam Hari Kemarin Sampai Ada Satu Riwayat Bahwa Ketika Mengangkat Itu Karena Kurang Hati-hati Salah Satu Kulit Imam Jazuli Terluka Dan Masih Mengeluarkan Darah Segar 44 Tahun Lalu Melihat Keadaan Begini Ya Sudah Tanam-tanam Aja Kada Jadi Kami Ambil Maka Hari Ini Tetaplah Ada Di Kota Fes Nah Imam Jazuli Di Kota Fes Imam Jazuli Di Maghribi Memang Orang-orang Maghribi Ini Hebat-hebat Hebat-hebat Orang Maghribi Ini Ulama-ulama Besar Itu Yang Yang Hebat Yang Unik Unik Itu Selalu Daripada Maghribi Ini Maghribi Ini Rajanya Presidennya Sekaligus Pemimpin Tariqah Sekaligus Sufi Sekaligus Ulama Besar Dan Habib Daripada Al-Hassani Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Nah Apa Hebatnya Daripada Dalail Khairat Dalail Khairat Ini Tidak Ada Banding Bandingannya Kenapa Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Yang Lain Karena Di Dalam Dalail Khairat Semuanya Adalah Salawat Apa Yang Mau Dibandingkan Semua Salawat Daripada Hadis Hadis Nabi Ada Di Dalam Sini Semua Salawat Yang Diamalkan Oleh Para Ulama Ada Disini Maka Tidak Ada Bandingannya Tidak Ada Bisa Yang Menjadi Sumber Daripada Sumber Salawat Itu Maka Sampai Wafatnya Imam Jazuli Ini Ini Pada Kisaran Tahun 1465 Beliau Ini Sampai Hari Ini Salawat Ini Ada 500 Tahun Sudah Umurnya Ini Menunjukkan Karamah Luar Biasa Karamah Luar Biasa 500 500 Tahun Dahulu Kalau Raja Itu Mau Berperang Selalu Ini Dalail Di Bawa Sampai Raja Ali Raja Melaka Itu Kalau Berperang Dengan Raja Portugis Itu Selalu Ada Satu Tangannya Badik Satu Tangannya Adalah Senjata Satu Tangannya Dalail Khairat Artinya Apa Artinya Ini Dalail Khairat Dibawa Aja Beberkah Dibawa Aja Macem Seperti Azimat Macam Tapi Tetap Aja Tetap Dibaca Bukan Dijadikan Azimat Azimat Sesungguhnya Adalah Kalau Dibaca Dan Diamalkan Jadi Dala Dala Ilul Khairat Ini Tersebar Keseluruh Dunia Sampai Sampai Ibnu Batutah Mengatakan Saya Tidak Pernah Mendapati Di Masjid Haram Maupun Masjid Nabawi Selama Itu Ada Quran Ada Dala Ilul Khairat Artinya Dala Ilul Khairat Dan Quran Ini Tidak Terpisah Selalu Ada Selalu Ada Artinya Maknanya Bahwa Kalau Orang Baca Amalannya Quran Maka Amalannya Satunya Pasti Dala Ilul Khairat Tapi Sayangnya Hari Ini Banyak Orang Tidak Lagi Kenal Itu Dala Ilul Khairat Kenapa Karena Memang Sudah Daripada Fitnah Al Wahabiyah Pada Abad Ke 17 Itu Banyak Memberangus Dala Ilul Khairat Dianggapnya Syirik Padahal Tidak Ada Apa Apa Di Dalam Ini Selain Salawat Karena Yang Dikhawatirkan Adalah Ini Ada Pengaruh Tekanan Daripada Orang Barat Orang Orang Asing Orang Orang Eropa Orang Orang Kafirun Disana Tidak Senang Kalau Umat Islam Ini Bangkit Dengan Dala Ilul Khairat Karena Apa Kalau Dibaca Terus Dia Menimbulkan Himasah Semangat Nah Semangat Ini Semangat Perjuangan Ini Ini Yang Dikuti Oleh Orang Orang Yang Ketika Pemperangan Dengan Spanyol Portugis Dengan Inggris Dan Sebagainya Maka Ini Harus Dijauhkan Ada Tekanan Politik Ada Tekanan Politik Maka Sampai Hari Ini Di Masjid Haram Masjid Nabawi Tidak Boleh Ada Dala Ilul Khairat Padahal Kalau Dibaca Maknanya Apa Tidak Ada Selain Ya Allah Sampaikan Salawat Dan Salam Kepada Nabi Muhammad Sebanyak Langit Sebanyak Bintang Bintang Di Langit Sebanyak Batu Batuan Artinya Apa Salawat Di Atas Salawat Tidak Ada Apa Apa Maknanya Selain Doa Salawat Doa Salawat Di Dalam Dalai Doa Doa Salawat Doa Maka Kalau Orang Mengamalkan Dalai Doa Kada Sempat Lagi Berdoa Sudah Masuk Doanya Andaikan Dia Tidak Punya Keinginan Pun Akan Diberi Apalagi Dia Punya Keinginan Lalu Kembali Apakah Semua Orang Mampu Membaca Dalai Al-Kherat Boleh Mengamalkan Semua Orang Boleh Dan Mampu Mengamalkan Dalai Al-Kherat Tapi Tidak Semua Ma'unah Karamah Itu Ada Tidak Semua Ma'unah Karamah Ada Kenapa Maka Dalai Al-Kherat Ini Sebenarnya Sebetulnya Walaupun Salawat Tapi Perlu Ada Ijazah Perlu Ada Sanat Sebab Apa Karena Sanat Dan Ijazah Inilah Yang Nanti Menghubungkan Dengan Gurunya 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 Sampai Kepada Imam Jazuli Sampai Pada Rasulullah Ini Yang Membuat Kita Istiqamah Kalau Katakanlah Kita Ada Dalai Lul Khairat Aku Hantar Membaca Dalai Lul Khairat Aku Minta Tukarkan Dalai Lul Khairat Aku Nukar Di Pasar Aku Pesan Di Online Ada Dalai Lul Khairat Dibaca Tidak Pertama Bingung Kaya Apa Cara Membacanya Kaya Apa Cara Mengamalkannya Itu Satu Pasti Ada Kebingungan Kalau Kadidah Punya Guru Yang Kedua Tidak Ada Hubungan Ittisal Ruhiyah Jadi Apa Jadi Kita Membaca Ini Macam Membaca Tapi Kadidah Rasa Membaca Tapi Kadidah Rasa Cinta Kepada Nabi Itu Tidak Tidak Muncul Tidak Muncul Minimal Kepada Guru Nah Di Dalam Delah Khairat Banyak Rahasia Rahasia Tapi Tidak Akan Terbuka Klik Nya Itu Kalau Tidak Di Ijasah Ini Macam Seorang Guru Mengantar Kepada Gurunya Si Guru Mengantar Kepada Gurunya Mengantar Kepada Gurunya Mengantar Kepada Gurunya Sampailah Nanti Kepada Rasulullah Maka Sirnya Itulah Yang Akan Terbuka Hujan Hujan Mbak Anwan Aman Sudah Masukkan Ke Dalam Berapat Insyaallah Berkah Berkah Kita Ada Dalai Loh Kena Kita Baca Setumat Lagi Kita Nang Perlu Paham Dulu Maju Kemuka Maju 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 Ke Buka Sini Lagi Mas jadi begitulah dalailul khairat itu dalailul khairat ini satu-satunya amalan yang diamalkan dari semua tarekat kalau kita punya tarekat entah itu tarekat saziliyah, naksabandiyah qadiriyah biasanya tarekat-tarekat itu hanya mengamalkan tarekat yang ada di dalam tarekatnya, tidak mengamalkan tarekat dari luar sedangkan dalailul khairat ini ini amalan yang diamalkan di semua tarekat, kalau ada orang ambil tarekat sufiah, mengambil bayat, saziliyah qadiriyah, naksabandiyah samaniyah mesti bacaannya amalannya dalailul khairat artinya ini amalan multi amalan semua tarekat artinya tidak akan salah karena diamalkan di semua tarekat jadi imam jazuli jadi imam jazuli beliau mengambil tarekat itu tarekat daripada imam hasan as-sazili imam busiri pun mengambil tarekat saziliyah meskipun imam jazuli ini punya tarekat sendiri tarekat jazuliyah nah tarikat apa jazuliyah nah tarikat apa jazuliyah lalu kami ingin sedikit menceritakan tentang ma'unah ma'unah dalailul khairat yang sudah dirasakan oleh kawan-kawan kami jadi kami ini seperti ujar Pak Haji Marzuki tadi bahwa si din pun merasakan manfaat dalailul khairat walaupun sebelum-sebelumnya boleh jadi beliau ini sudah mengamalkan dalailul khairat tapi karena mengamalkan tanpa sanat atau tanpa bimbingan itu lain lain kalau kita misalnya ada rutinan yuk kita baca dalailul khairat yuk sama-sama yasinan yuk sama-sama grup berudahan ada dalailul khairatnya atau mingguan itu kita baca Allahumma salli ala sayyidina muhammadin adada man salla alaihi wa salli ala sayyidina muhammadin itu sekedar kita membaca aja sekedar membaca ulun yakin sekedar membaca apa bedanya disini disini sampian kalau rutin insyaallah setiap malam kamis kita akan memaknai apa makna setiap baik itu sampai bujur-bujur paham dan kenal dengan rasulullah kalau sampian itu bujur jangan sampai jangan sampai kepada rasulullah sampai dalailul khairatnya karena sampian itu dapat sirnya oh jaga ada gampang-gampang pian kalau dapat sir dalail khairat ini pian disurungi orang duit sepuluh juta lawan mendapatkan sir dalail khairat bila sampian dapat sir dalail khairat ini sepuluh juta itu kadang ambil kadang ambil kenapa karena rasa nikmatnya dapat sir dalail khairat itu kadang nikmatnya dengan duit sepuluh juta atau lima puluh juta sedetik aja dapatnya luar biasa itu itu kalau sudah membaca itu kalau sudah membaca bian dalail khairat ini sampai terbuka itu dalail khairatnya sirnya itu sedetik menangis bian menangis itu nikmatnya luar biasa apalagi karena sampai dimimpikan 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 itu alhamdulillah tahadus bin ni'mah kenapa kawan-kawan kami ini jumlahnya ada sedikit yang sudah sudah ini kan yang mengikut ijazah ini mungkin dua ribu tiga ribu orang dari seluruh negara kenapa sampai banyaknya ke itu padahal kita belum pernah berjumpa kadang semuanya pernah bertemu itu karena setelah kami ijazahkan lalu orang itu mengamalkan setelah itu masing-masing punya cerita masing-masing punya mimpi oh saya dimimpikan ini saya diinikan ini jadi orang itu terbimbing sendirinya karena apa karena kita sudah bukakan kita sudah bukakan klik nah kliknya ini kliknya ini kita bila-bila dihantarkan kepada guru kita entah guru yang mana yang nanti menarik ruh kita sampai kepada guru-guru yang lainnya jadi ulun ini mengambil daripada Dala'ilul Khairat ini ijazah pertama daripada guru Sama'ani kemudian ada ada juga jalur daripada guru Sekumpul Syed Zaini Abdul Ghani di Sekumpul ada juga jalur dari guru Saman Mulia ada lagi jalur daripada Habib Ali bin Abdul Rahman Asgab ada lagi jalur daripada Habib Muhammad bin Hussein Cicit daripada pengarang Simtudorar ada lagi daripada Doktor Syekh Yusri jadi banyak 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 jalurnya maka jalur-jalur itulah yang ulun kena ijazahkan mudah-mudahan sampian ini ketemu ruhnya dengan guru-guru itu jadi ibarat kita ini ma'antar aja tahak ma'antar ini jalannya sampai karena jumpanya rahasianya fadilat keutamaannya itu masing-masing kena merasakan yakin insya Allah ini kalau kita amalan kadida sanat mungkin ini amalan baik kita baca seminggu dua minggu tiga minggu dua tiga bulan bisa ada keingatan lagi hilang rasa-rasanya kadida lagi tapi kalau punya ijazah punya sanat itu semacam ada yang menjaga rasanya ada yang kurang ada yang seperti bahkan ada yang model kaya ada yang menggarak ada yang menggarak baca dalail khairat entah malaikat kah entah khoddam daripada dalail khairat yang jelas ini baik baik supaya kita tetap istiqamah dalam dalail khairat dan rata-rata orang yang mengamalkan dalail khairat sampai matinya matinya tuh baik semuanya ada kejadian di pelangkar raya beliau ikut kami menceritakan acil sidin itu begitu hendak dikuburkan padahal kuburnya itu berisi air luuk kadang mungkin air itu musim penghujan kering kadang mungkin tapi begitu mau dikuburkan airnya kering jasadnya diangkat jasadnya jasadnya seakan-akan ringan seperti kapas nah itu rata-rata pengamal dalail khairat seperti itu insyaallah khusnul khatimah rezeki nya insyaallah terbuka terbuka nah kami ada punya cerita di Banjarbaru kita punya ibu mutiyah ibu mutiyah ini pengusaha sudah kemana-mana cari-cari ikhtiar karena beliau kan membuat rumah menjual rumah dibangun baru dijual kemudian dipasarkan ini rugi bang sampai akhirnya kata beliau rumah yang banyak yang dijual sampai satu rumah ini mau disita bang mobil yang ada mau disita bang sudah bingung mencari kemana akhirnya ikutlah kita baca dalail khairat diijasahkan dibaca perlahan 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 Alhamdulillah rumah yang mau disita tidak jadi disita mobil yang tidak mau diambil bang tidak jadi diambil malah sekarang bertambah tiga mobilnya tiga rumahnya tiga jadi inilah manfaat dalail khairat tapi intinya ikhlas intinya ikhlas kita kadang mencari apapun insyaallah kita diberi sesuai kebutuhan kebutuhan kita apa manfaat dalail khairat yang sudah diijasahkan ini yang sudah diijasahkan yang sudah diijasahkan hati itu selalu tenang dan tentram ujar Pak Haji Marzuki tadi tenang tentram itu sudah luar biasa belum lagi rezeki kesehatan belum lagi banyak lagi kita diberikan jalan-jalan kemudahan belum lagi banyak lagi insyaallah tapi asaratnya tadi diijasahkan ibarat orang sim ada simnya kalau kada besim itu bisa jadi kena dirazia polisi nah karena apa karena kenapa kenapa dalail khairat ini perlu diijasahkan kalau kalau itu itu kalau akan tahu kemahamalkan makanya ini ini ulun bukakan rahasianya dalailul khairat ini guru sekumpul pernah menceritakan hakikat daripada dalailul khairat ini kata beliau adalah semacam buku yang terbuat dari cahaya bertuliskan dalailul khairat kemudian seh al-haqqani daripada padam terakat naksyabandi beliau mengatakan dalail khairat ini semacam tangan nabi yang bercahaya nah beliau lihat hakikat-hakikat daripada dalail khairat ini kita melihat kitab bila dibaca dia menjadi nur cahaya yang sangat terang cahaya ini dilihat hanya oleh malaikat dan kalangan jin kalangan jin jin ini bisa melihat kita manusia ini tidak bisa melihat hakikat dalail khairat luar biasa cahayanya nah disini rahasianya kenapa mesti ada sanat ijazah karena jin ini akan tertarik dengan orang yang mengamalkan dalail khairat cahayanya ini ini akan menarik menarik energinya akan menarik nah disinilah perlu dibantengi disinilah bantengnya orang yang ditarik oh jin ini melihat oh ini cahaya besar cahaya harum wangi laluinya ini khususnya jin-jin Islam handak bersahabat nah ini disahabatinya didatanginya dengan segala macam bentuk-bentuk bentuk aku seh ini aku seh ini aku seh ini ini amalan kamu baca tidak usah lagi ini ini lagi kami sudah banyak terbukti kawan-kawan kami yang sudah kami ijazahkan belum selesai pengijasahan oh kami guru memimpi ini oh kami ustadz memimpi ini mimpi ini kata ulun lain jangan dihiraukan jangan dihiraukan itu dalam perjalanan memang mesti ada mesti ada itu tapi bukan ikat insyaallah semuanya sampai tidak akan ada apa-apa kalau dibaca tawasulnya nah makanya di dalam ijazah orang berijasa dan tidak salah satunya adalah tawasul tawasul jangan tidak dibaca kenapa begitu kita membaca tawasul hadirlah guru-guru kita guru-guru kita ini nang pacang akan melindungi nang macam-macam anak peparak guru-guru kita secara ruhani ini yang membantengi kita makanya kita kadang merasa apa-apa aman-aman saja padahal di luar itu luar biasa karena mereka melihat cahaya luar biasa lalulah ini salah satu kenapa mesti ada dalai ilu khairat karena kehebatannya kehebatannya dalai ilu khairat nah kehebatan dalai ilu khairat ini yang membuat naik kehormatan orang derajatnya naik semuanya naik rezekinya naik kehidupannya naik maunahnya naik karena kehebatannya tapi perlu ada yang membantengi perlu ada yang menjaga makanya kalau kita sudah terbiasa nih terbiasa dengan dalai il khairat sampian membaca kita merasa kita merasa dahulu kayak itu kami awal awalnya itu kawan-kawan kami ini dimana-mana baca dalai il khairat banyak tengah malam kita yang mengijasahkan ini gak ada bisa guring kenapa karena tarikannya nah kalau itu kita buka nah wah ini kami itu udah gak ada buka lagi nah ini sampai subuh kita gak ada guring karena seikung 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 itu akan sampai kepada kita nah maka tarikan dalai il khairat ini sangatlah kuat sangat kuat nah insyaallah sampian akan merasakan tapi syarat untuk kami mengijasahkan ini syaratnya adalah sampai khatam jadi sampian ikut malam ini Asma'un Nabi malam besok Hizib Senin karena Selasa Rabu Kamis Jumat setiap minggu sampai khatam itu kalau ada yang tidak khatam itu atau tidak ada yang ada yang terlewatkan biasanya ikut saja tapi nanti ada lagi dibuka ada lagi berterusan sampian harus sempurnakan itu karena apa karena Fadirat keutamaannya sayang kalau sampian tidak tahu nah kalau ada yang ketinggalan sayang kalau ada yang tidak tahu nah ini adalah daripada sebahagian daripada keutamaan dalai ilul khairat malam ini kita akan baca kita baca daripada Asma'un Nabi nah tapi sebelum itu ulun ajari dulu dari cara kaifiat membacanya nah semua sudah ada bukunya nah bukunya ini ini buku yang di majelis kami pinjamkan untuk sementara karena kita kumpulkan lagi nah sedangkan kalau ada yang ingin memiliki nanti boleh hubungi Ustadz Zulmani atau Pak Akram itu kami maharkan untuk pembangunan kita nah jadi ini yang tersedia yang kecil insya Allah 2-3 bulan ini ada yang besar nah mulut pinjam nah yang ini ada terjemahnya ini ada terjemahnya nah tapi ini lagi habis stoknya yang ada yang kecil ini jadi nanti kami minta kada bejual kada tapi untuk maharkan gasan kita pembangunan dalai il khairat penduk pesantren kita ini dengan infak maharnya itu sudah 100 ribu lah 100 ribu lah sebagai ganti cetaknya ini jadi kita baca dahulu di halaman 13 di halaman 13 ada kalau yang belum dapat kena insya Allah minggu kena ada kita bawakan lagi halaman 13 buku yang kecil bisa kalau yang yang kada tahu angka Arab 13 di baris apa di halaman kelima dari halaman lembar pertama satu dua tiga empat lima ya ah iya iya doa dulu halaman 13 dulu yang untuk kaifiyat tawasulnya nah itu lazim dimana-mana nah kami menambahkan doa doa dalam setiap memulai dalail khairat kami menambahkan doa nah doanya dibaca di halaman 11 di lembaran awalnya lagi di halaman 11 nah ada kalau di halaman 11 11 papa malam ini kesampian cukup mendengarkan aja cukup mendengarkan yang penting tahu cara urutan-urutannya mendengarkan aja dahulu kalau mau membaca ikut mengikuti boleh halaman ke-11 bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma inni nawaitu selamat 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 tirai selamat selamat ALF OF selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati